Nah untuk teman-teman yang bertanya, kalau umroh itu yang tidak padat, tidak macet di Masjidil Haram itu di waktu-waktu jam berapa? Banyak teman-teman yang nanya seperti itu. Nah untuk umroh agar tidak berdesakan, tidak terlalu macet, tidak terlalu padat di Masjidil Haram itu waktunya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama Wabarakatuh, dan video kali ini saya mau melihat situasi sebelum sholat maghrib. Situasi sebelum sholat maghrib di pelataran Masjidil Haram. Jumlah sudah rame, kedatangan untuk melaksanakan sholat maghrib di Masjidil Haram. Kepala jemaah, yang mau sholat masuk ke lantai 2 sana, lewat pintu aja dan pintu eskalator 91. Kalau perempuan banyak juga yang masuk lewat pintu nomor 3, seperti mau umroh ya. Banyak juga yang masuk lewat sana kalau perempuan, karena perempuan itu tidak terbatas ya. Tapi kalau laki-laki harus ke lantai 2 atau malik pahat di sana. Kalau mau sholat. Enaknya menikmati suasana sore. Laki-laki sangat adem banget, segar. Pelataran Masjidil Haram, santai-santai seperti ini. Yang pernah kesini, silahkan menikmati teman-komen seperti apa perjalanan umroh teman-teman. Teman-teman pernah merasakan duduk-duduk santai. Pelataran Masjidil Haram, menikmati suasana sambil nunggu sholat di Masjidil Haram. Ini jemaahnya tidak terlalu padat ya. Mesti kosong-kosong karena habis hujan. Masih banyak yang bacek-bacek di pelatarannya. Dan biasanya dipagar-pagar juga. Sekarang tidak ada karena kondisi habis hujan. Pagarnya dikepinggiring. Masih basah juga. Jadi, ini untuk jemaah yang mau sholat. Yang tidak berpakaian ikhram itu, masuknya, kalau ke lantai bawah, pintu 89 ini. Ini diperolehkan masuk dari sini. Atau pintu 90 untuk ke Masjidil Haram. Lantai bawah, area Malik Pahad. Kalau ke lantai 2, 91 ini. 90, 91, 89. Kalau kesananya, pintu 88 itu pintu untuk perempuan. Kalau kesini, laki-laki perempuan. Kalau kesini, ada juga namanya pintu ledis. Pintu 88. Ini disini pintu 88 ini meskipun kadang laki-laki juga masuk. Tapi ada namanya pintu ledis atau bab nisah. Pintu 88, 87 sampai ke 87 atau 86 sampai seterusnya ke sana ya. Sampai ke 74. Ini pintunya. Sekarang sudah penuh itu di dalam. Juga tidak diperbolehkan masuk lagi lewat sini, lewat sana masuk. Sebentar lagi azan. Berapa menit lagi? Ini azan mungkin 15 menit lagi sampai azan maghrib. Dan jemaah yang sudah menikmati pelakaran masyidah haram duduk santai seperti ini. Baik, teman-teman. Saya tidak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman. Semoga teman-teman bisa secepatnya datang ke dua tanah suci, Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Semoga Allah permudah dan semoga Allah percepat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masih pembersihan lantai depan hotel Hilton Mekah. Atau pilih Hilton. Atau pilih Hilton. Sudah diperbolehkan jemaah masuk lewat sini. Tadi masih ditutup karena masih dicuci. Terima kasih. Ya Rabbal Alamin. Tadi habis diperbolehkan jemaah. Terima kasih. nomor 7 nah biasanya kalau sudah menjelang sholat disana juga sangat ramai banget jemaah yang lunggu adzan sholat maghrib nah untuk teman-teman yang bertanya kalau umroh itu yang tidak padat tidak macet di maslim haram itu di waktu-waktu jam berapa banyak teman-teman yang nanya seperti itu untuk umroh agar tidak berdesakan tidak terlalu macet tidak terlalu padat di masjidullah haram itu waktunya kalau habis subuh itu dari jam 8 sampai menjelang juhur ya atau habis isak sampai menjelang subuh itu waktu yang sangat sedikit ya karena kalau pagi banyak juga jemaah yang jarah dan baru datang setelah jam 11 dari jarah kalau malam juga jemaah banyak yang setelah sholat isya banyak juga yang pulang ke hotelnya ini kondisi di ini kondisi di belakang toilet 6 atau toilet 7 habis hujan tadi jadi airnya masih ada ya ini kondisi jemaah disini jemaah backpacker ya kebanyakan disini jemaah backpacker ini kebanyakan dari Pakistan atau dari luar di sedikit kalau dari tanah air dan tidak ada disini tidak kelihatan kelihatannya disini yang banyak dari Pakistan atau India jemaah backpacker atau juga dari Sudan Negeri dan ketika disini hujan basah tempat ini tidak bisa dinikmati sama jemaah backpacker karena basah ya setelah dibersihkan baru para jemaah bisa duduk-duduk santai lagi seperti ini dan ini masih ada genangan air disini dan ternyata disini banjir airnya gak tau dari mana ini air hujan tadi mungkin belum dibersihkan ya masih banyak lokasi tempat jemaah backpacker lihat santai atau utas yang kena air hujan air hujannya masih dibersihkan sama petugas masih dibersihkan sama petugas disini ada lubang airnya padahal sangat besar banget cuma airnya gak masuk kesini mulai jadi genangan air disini tuh kocorannya besar-besar banget makanya kalau di Masjidil Haram hujan deras itu airnya cepat hilang teman-teman karena pacoran airnya sangat besar air udah di atas ini seperti ini teman-teman pembuangan airnya seperti ini yang besar dari sini panjang sampai ke ujung sana sampai ke jalan lagi nyambung di sana ini sepala yang dari Masjidil Haram makanya kalau di Masjidil Haram itu kalau hujan deras itu airnya banyak itu cepat sulit karena pembuangan airnya sangat besar oke baiklah teman-teman terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir sebentar lagi mau azan maghrib kita akhiri saja videonya sampai disini semoga videonya bermanfaat seperti inilah kondisi di pelataran Masjidil Haram menjelang sholat maghrib sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum